Hai tipa hati wakni Allah Allah Oh akbar Allah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wasyukurillah, wa nikmatillah Walaha Allah, wa la quataila billah Amma ba'd Salam hormat, salam santun, salam persaudaraan Untuk sahabat-sahabat lover Sahabat-sahabat subscriber Dimanapun berada Alhamdulillah Di kesempatan ini kita bisa berjumpa kembali Kita bisa sahabat menyapa Doa-fi-doa walau hanya lewat sosial media Dan di kesempatan ini Saya akan datangin lagi Dukun Sakti Pemuja Dajjal Sangat mengerikan Dari namanya saja sudah Ini-ini, Kijangkung Saya tidak akan Mundur Sedikitpun, apapun yang terjadi Karena hidup dan mati saya Sudah saya wakafkan kepada Allah Yang dimana insyaallah Ketika kita Berjalan Di jalan yang Allah ridhoi Kemudahan akan kita dapatkan Yang penting Lilahi Ta'ala Cil Siap Bismillah ya Cil Nanti Ya ini Kita jangan menganggap enteng Ini mereka ini Lumayan kuat Tapi di samping itu Kita bagaimana harus berusaha Berusaha terus Terus dan terus berusaha Masalah hasil Dan tidak hasilnya Kita pasrahkan saja Kepada Allah Yang penting Kita niat kita ini Datang kepada mereka ini Untuk Menobatkan mereka Agar mereka ini Tidak melakukan hal Yang Dilakukan Oleh mereka sekarang ini Ya sangat Sangat Tercelak ya Nyantit-nyantitin orang Apa segala macam Ngomong Membantu Tapi membantunya Dalam segi apa dulu Membantunya ya Membantu orang Ada orang sakit hati Tapi Di balik orang Bantu sakit hati ini Malah mencelakai Orang itu Justru Ketika ada orang Yang sakit hati itu Kita arahkan Dengan Hal-hal yang Positif Jangan malah Kita jerumuskan Kalau orang sakit hati itu Apapun Pasti dilakukannya Ya kan Ya jadi seperti itulah Sahabat-sahabat Intinya Ayo kita sama-sama Untuk Mendekatkan diri lagi Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Perbanyak lagi Untuk membaca salawatnya Ya Apalagi sekarang ini Di bulan suci Ramadan Kita Perbanyak terus Melakukan Hal yang baik Karena apa Hidup itu Bukan mencari Siapa yang terbaik Dan siapa yang paling baik Tapi Bagaimana Kita ini Terus melakukan Kebaikan Ya Oke Sahabat-sahabat Kita sama-sama Untuk bersalawat dulu Allahumma Salih Wa salim Wa barik Alayhi Allahumma Sali'ala Sayyidina Muhammadin Salatantad Fa'ubiha Anaktana Wa ta'una Wa ta'una Yaman Amruhu Anaktana Wa ta'una Yaman Amruhu Ida Arada Sayy'an Ayakul Lahukun Fayakun Allahumma Salim Alhamdulillah Terima kasih banyak Untuk sahabat-sahabatku semuanya Dimanapun berada Yang dirahmati Allah Yang dimuliakan Allah Yang sudah ikut Sama-sama bersalawat Mudah-mudahan Kita semua terhindar Yang namanya Penyakit Kita terhindar Yang namanya Fitnah-fitnah dajal Kita terhindar juga Yang namanya Penyakit hati Karena yang paling bahaya ini Penyakit hati Ya Oke Itu sahabat-sahabat Yuk kita Jalan aja ya Cil ya Tati-hati ya Kita akan datangin lagi Tempat mereka Bismillahirrahmanirrahim Allahumma Assalamualaikum Darussalam Konfai Sebetulnya disana Tempat mereka itu Disana Di bawah Di bawah sana Gak kelihatan ya Yaudah Tati-hati kamu ya Tati-hati Niat kita aja Niat kita ini Apa Kita luruskan lagi Niat kita Mau menyadarkan Ki jangkung ini Ki jangkung ya Iya Ki jangkung Ki jangkung ini Kita menyadarkan dia Tuh Sendirian ya Sendirian Iya kan Kelihatan gak Sendirian Sendirian ya Yaudah Humpung-humpung lagi Sendiri dia Yaudah Bismillah Allah 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 Masjid Humpung lagi Sendiri Assalamualaikum Ki Enak banget Lagi ngerokok Assalamualaikum Ki Dateng lagi Dateng lagi Ki Saya Sehat Jenengan Ngeri ya Gak ada suaranya Habis suaranya ya Kenapa Ki Kau masih hidup Alhamdulillah Sampai saat ini Sampai detik ini Saya masih sehat Sudah kuduga Sudah kuduga Apa Ki Kau dateng lagi Ya Karena gini Ki Apa kamu Sudah berubah pikiran Berubah pikiran Gimana Tawaran saya kemarin itu Tawaran Ya Saya untuk bergabung Sama Jenengan Gitu maksudnya Gini Ki Saya ini Datang kesini tuh Bukan mau Ikut bergabung Sama Jenengan Ki Tapi saya ingin Mengajak Jenengan Itu Kembali ke jalan Yang benar Kembali ke jalan Yang Allah Hidroi Ki Mumpung sekarang ini Bulan suci Ramadan Hahaha Orang bodoh Datang lagi Astag Bukannya bergabung Malah Menyadarkan Emang saya gila Iya Jenengan ini gila Lagi gila ilmu Lagi gila harta Jenengan ini lagi Ubu dunia Tahu gak ubu dunia Kalau tidak punya harta Kita itu Betul Ki Tapi dengan Dengan cara apa dulu Kita mencari hartanya Jangan dengan Melakukan hal yang Seperti ini Ki Ayo lah Ki Saya disini Tidak mau Banyak Banyak basa basi lagi Saya hanya Mau mengajak Jenengan Bertobat Ki Jangan melakukan Hal yang Seperti ini Nyeri Nyeri ya Astagfirullah Allah Hebat Mumpung bulan Mumpung bulan suci Ramadan Sekarang ini Pintu Ampunan Pintu Rahmat Semua Pintu-pintu terbuka Untuk kita Bisa Kembali ke jalan yang Allah Ridhoi Untuk kita bisa Memperbaiki diri Untuk bisa Menghapus semua Kesalahan-kesalahan kita Jadi ayo Pergunakan Keilman Jenengan ini Di jalan yang Allah Ridhoi Untuk membantu orang Jangan untuk Mujik Ceramah disini Astagfirullah Kalau ceramah disana Itu udah banyak Guru-guru saya Saudara-saudara saya Udah banyak Sebelum kamu Ngomong kepada saya Saya dulu Seperti kamu Terus lantas Kenapa Jenengan Saya tambah sulit Hidup saya Astagfirullah Justru ketika Jenengan melakukan Yang seperti ini Hidup Jenengan sulit Nah Itu suatu Rahmat Rahmat dari mana Sulit Rahmat Karena Kita ini Sudah Ditunjuk sama Allah Allah itu Lagi menguji Allah itu Lagi menguji Dengan kesulitan Ketika Jenengan Bisa melewati Kesulitan itu Insya Allah Jenengan akan Mendapati Kebahagiaan Kesenangan Disana Omong kosong Dimana Kemudahan Nanti Jenengan akan Mendapatkan Saya lebih mudah Disini Uang banyak Justru ini Sampai 20 juta 15 juta Lantas Saya Bercikir Setiap hari Kepada Allah Sebelum Kamu Dilahirkan Hidup Hidup saya Tambah Sulit Inilah Makanya Kita harus Memaknai Apa yang Kita Amalkan Kita harus Benar-benar Berjikirnya Itu Jangan Karena Harta Sekarang Saya mau Nanya Ketika Jenengan Lagi Melakukan Apa yang Ketika Saya Kerjakan Sekarang Ini Jenengan Sholat Saya Sudah Lama Meninggalkan Waktu dulu Jenengan Sholat 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 Terus Ketika Sholat Jenengan Ikhlas Tepat Waktunya Tepat Saya Selalu Tepat Waktu Ikhlas Saya Selalu Taat Tetapi Hidup Saya Tambah Sulit Ketika Taat Jenengan Ikhlas Tepat Hidup Ketika Ikhlas Jenengan Lilah Hitalah Karena Allah Enggak Kita Harus Paham Di situ Saya Niki Pernah Mengalami Kesulitan Kesusahan Apa Segala Macem Tapi Dibalik Kesulitan Kesusahan Itu Kita Adukan Terus Kita Datang Terus Kepada Allah Meminta Ampunan Saya Sudah Bosan Mengadu Mengadu Sampai Bertahun Tahun Tapi Saya Tidak Kaya Gimana Mukaya Ketika Jenengan Jikir Yang Disitu Jenengan Itu Yang Diharapkan Dunia Jadi Jikiran Jenengan Itu Digadaikan Sama Dunia Hati Hati Mana Ada Dunianya Juga Tidak Dapat Karena Ketika Jenengan Jikir Ini Yang Dipikiran Itu Hanya Dunia 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 Aki Mau Dunia Sujud Sama Aki Dunia Yang Mengejar Aki Mau Ini Saya Sudah Dikejar Sama Dunia Tapi Dengan Dapat Terus Uang Banyak Tanpa Capek Hanya Duduk Saja Uang Dapat Tapi Hal Yang Seperti Ini Justru Ini Adalah Musibah Buat Jenengan Musibah Karena Apa Ketika Jenengan Mendapatkan Dunia Jenengan Pakai Poyak Poyak Jenengan Pakai Mabuk Mabukan Jenengan Pakai Perempuan Itu Suatu Musibah Ki Kamu Mau minum Ini Arak Enggak Ini Arak Jauh Enggak Sekarang Mana 20 juta 15 juta Duitnya Mana Ada Ada Dimana Saya itu Dukun Gaul Oh iya Saya itu Penyara Kening Sendiri Wih Boleh Juga Iya Memang sih Kemarin Juga Mana HP Aplay Mana HP Aplay Ada Udahlah Saya Enggak Mau Banyak Basa-basi Lagi Saya Enggak Mau Banyak Berargumentasi Lagi Sama Jenengan Yang Yang Saya Mau Ayo Jenengan Kembali Ke jalan Yang Benar Kembali Ke jalan Yang Allah Ridhoi Kita Sama-sama Untuk Muhasabah Diri Intropeksi Diri Dan Kita Harus Tahu Diri Saya Enggak Tahu Itu Nah Makanya Mau ngomong Apa Itu Nah Makanya Ketika Jenengan Jikir Kenapa Hidup Jenengan Semakin Sulit Karena Jenengan Ini Enggak Muhasabah Diri Enggak Tanya Jikir Itu Bagus Tapi Ponislah Diri Sendiri Apakah Sudah Benar Yang Kita Jalankan Disitu Itu Yang Akan Mendatangkan Murkanya Allah Astagfirullah Allahumma Suli Al-Sulina Muhammad Wal-Ali Al-Sulina Muhammad Allahumma Suli Al-Mu Al-Mu Al-Sulina Saya Enggak Mau Banyak Bahasa Bahasi Lagi Yang Saya Mau Ayo Jenengan Tinggalkan Hal Seperti Rokoknya Aja Keren Boleh Minta Saya Enggak Makasih Rokoknya Aja Keren Bener Hp Aple Rokoknya Hitam Lagi Ngeri Punya Rekening Lagi Luar Biasa Online Online Juga Mantap Stad Ada orang Yang Mau Nyantai Awas Hati-hati Untuk Sahabat Sahabat Semuanya Cukup Kirim Foto Hati-hati Awas Ini Media Santet Ini Tidak Boleh Dicontoh Ini Kayak Gini Yang Akan Mendatang Kami Kami Belum Apa-apa Itu Baru Bohongan Bisa Juga Dibohongin Ketakutan Kamu Siapa Yang Bicara Sakti Saya Enggak Pernah Berbicara Sakti Kamu Sudah Berani Datang Sini Berarti Kamu Sudah Merasa Sakti Kemarin Kamu Sudah Mau Mati Saya Enggak Pernah Merasa Saya Sudah Kasih Ampun Kamu Biar Gabung Sama Saya Biar Kita Buka Lagi Perdukunan Ini Lebih Luas Lagi Biar Tambah Kaya Untuk Apa Memperkaya Diri Sendiri Yang Akhirnya Merugikan Orang Lain Mencelakai Orang Saya Ingatkan Sekali lagi Saya Peringatkan Apakah Kamu Kaya Dengan Seperti Itu Dengan Menceramahi Orang Lain Insyaallah Bah Yang Saya Cari Itu Bukan Kekayaan Tapi Kebahagiaan Saya Itu Bukan Mencari Kesenangan Tapi Ketenangan Orang Kaya Belum Tentu Bahagia Tapi Orang Bahagia Sudah Tentu Tenang Tapi Orang Tenang Sudah Pasti Senang Kenapa Lihat Lihat Kayak Gitu Astagfirullah Hanya Dengan Mengandalkan Seperti Itu Allah 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 para berapa rasulullah ala asmat ya za Alhamdulillah 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 Tuh! wassalim wabarik ala kita bunuh Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar Allah Allah Akbar As-shadu ala ilaha illallah As-shadu ala ilaha illallah As-shadu anna Muhammad Rasulullah Hai Allah akbar Hai dia ya Hai makananmu hari kemana gimana nih ya Allah ya sahabat-sahabat semua ini bocil bingung ya bocil matiin aja air kalamah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh